Hai mams sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dulu channel nakita ID ya aktifkan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ya mams Terima kasih jangan menjadikan menjadi sumber cahaya kenapa karena itu kan cahaya cukup kuat langsung masuk ke dalam otak menurutnya jadi harus dikontrol dengan cahaya lain pernah dibuat satu penelitian yang kami pernah membuat penelitian di UI pada pekerja komputer yang terus-menerus punya ternyata jadi gangguan struktur maupun fungsi dari lapisan tertentu dari kita walaupun sifatnya reversible artinya setelah berapa lama kembali ini hanya beberapa jam penelitian kalau terus-menerus kita matikan akan terjadi gangguan yang sifatnya malah tapi ini yang terhadirkan sebetulnya kemudian yang lain adalah kebiasaan tadi saya katakan kebiasaan melihat dekat terus-menerus akan menyebabkan terjadinya gangguan pada lensa pada saat orang melihat dekat lensa menjadi berakomodasi jadi cumbung jadi cahaya memang menjadi karena membutuhkan akan akomodasi terus-menerus cahaya menjadi jatuh di ketika pada saat butuh dilihat jauh harusnya mata menjadi lensa menjadi menyebabkan ini yang dikhawatirkan sebelumnya kalau dia terus-menerus mencumbung terjadi kekakuan pada saat dia butuh mengipih kembali ini yang terjadi dikhawatirkan seperti itu sehingga terjadi gangguan kelihatan yang sifatnya itu yang dikhawatirkan sepengenai tadi kacamata anti-radiasi ini sebetulnya masih saya juga masih belum jelas sebenarnya apa yang dimaksud dengan kacamata anti-radiasi karena sebetulnya radiasi yang disebabkan oleh putar-putar bukti bisa menyebabkan kelayan jadi karena radiasi komputer atau gawai itu belum terbukti penyebabkan kitaris maksudnya kacamata yang sebetulnya yang menjadi penyebabkan oleh kebiasaan melihat dekat terus-menerus jadi sebetulnya kan ada beberapa tips pada pekerjaan dengan komputer jadi lebih banyak sebetulnya ke arah bagaimana menjaga supaya tidak terjadi kelelahan kursi harus ergonomi jarak dari mata komputer kemudian ingin monitor harus setara tengah-tengah sentral dengan mata juga pencahayaan jangan dindingnya mematuhkan cahaya jadi ada beberapa tips sehingga yang membuat pekerjaan komputer atau orang yang bekerja belum jadi lebih nyaman tapi lebih banyak ke arah supaya tidak menyebabkan kelelahan pada pekerjaan yang bantu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih